Intro Percayakan Kubah Masjid Anda di PT Anugrah Kubah Indonesia Selamat pagi, ketemu lagi di episode keberapa ini saya sampai gak bisa hitung ya Episode yang membahas kebiasaan ketiga Dari pemimpin yang efektif dalam menghadapi perubahan Kita kalau flashback lagi sudah belajar cukup banyak nih teman-teman ya Mulai dari prinsipnya dulu kita pegang ya ada rise principles Disitu ada responsibility, integrity Kemudian ada prinsip self-initiated dan juga energy Lalu kita kembangkan kebiasaan kita supaya menjadi pemimpin yang semakin efektif Ada 5 kebiasaan kita sudah belajar Kebiasaan yang pertama dan yang kedua Yaitu kebiasaan apa yang pertama adalah serve others Yang kedua adalah honest about the facts S dan H Nah sekarang kita pelajari kebiasaan ketiga I, improve continuously Secara berkesinambungan melakukan improvement Terbiasa mengamati setiap saat nyari apa yang bisa saya perbaiki Dari organisasi kita maupun dari diri kita sendiri Tidak ada hari dimana tidak ada perbaikan Karena setiap hal itu selalu bisa diperbaiki menjadi lebih baik Dan kebiasaan ini kalau bayangkan kalau kita punya kebiasaan seperti ini ya Maka kita akan selalu meningkat dari baik menjadi lebih baik lagi Jualan sudah baik jadi lebih baik lagi ya Layanan sudah bagus jadi lebih bagus lagi Tapi apakah hanya langsung ke halal yang terkait bisnis itu? Enggak kadang-kadang bahkan sampai ke halal yang kecil Contoh misalnya Toilet atau kamar mandi di tempat kita bekerja Di kantor maupun di tempat kita berbisnis misalnya Atau bahkan di rumah kita Itu bisa di improve loh Dan kalau Anda improve terus setiap hari Setiap waktu semakin baik dan semakin baik Experience orang untuk hadir, untuk datang juga semakin menyenangkan Itu ujung-ujungnya bisnis kita juga pasti akan improve Diri kita akan improve Nah tapi kalau orang sudah kehilangan keinginan untuk improve Tidak punya keinginan untuk improve continuously Itu bahaya Teman-teman perhatikan deh Tempat usaha yang bagus gitu ya Yang laris, yang laku Gampang aja cari aja toiletnya Pasti keren Pasti keren itu gak selalu mewah ya Bersih, kertas tisu tersedia Airnya mengalir dengan baik dan sebagainya Tapi bisnis-bisnis yang lesu dan sebagainya itu juga Ya biasanya gak keurus juga Kenapa? Karena orang-orangnya mungkin sudah tidak punya semangat untuk improve continuously Nah itulah kenapa saya letakkan ini Di dalam salah satu kebiasaan pemimpin yang dia siap menghadapi perubahan Loh Pak apakah ini hanya berlaku untuk mereka yang belum bagus? Nah kebalikan Biasanya improve continuously itu justru sangat diperlukan Untuk perusahaan-perusahaan yang sudah dipuncak Jadi waspada ini Jebakan ketika Anda merasa sedang dipuncak Wah saya kan sudah keren, sudah bagus Omset sudah sangat mengesankan Tim sudah sangat luar biasa Gak perlu dong saya improve Nah ini bahaya Ya kenapa? Karena berarti Anda sudah terjebak pada complacency Pada berpuas diri Dan ingat banyak perusahaan besar Hari ini gak ada lagi Itu gara-gara dia complacent Dia berpuas diri Sehingga tidak melakukan improvement Nah sementara Kompetitornya terus melakukan improvement Maka dalam waktu singkat Ia tiba-tiba gak relevan lagi Di market dimana dia bertempur Nah ini berbahaya kan? Nah sehingga Ini harus jadi kebiasaan setiap pemimpin Untuk selalu melakukan improvement Dan ini bahkan bisa dimulai dari diri kita sendiri Gak usah jauh-jauh dari kita sendiri Nah caranya bagaimana? Yuk kita jawab lagi pertanyaan-pertanyaannya Pertanyaan pertama Apa yang Anda dan tim Anda Selama ini sudah lakukan dengan baik? Nah coba buat daftarnya Coba ingat lagi tim Anda Bayangkan tim Anda dan diri Anda Kalau belum punya tim ya bayangkan diri Anda sendiri gitu ya Yang selama ini sudah lakukan dengan baik Yang sudah lakukan dengan efektif apa? Tulis Tulis kenapa? Kunci improvement itu tidak hanya Atas hal yang langsung kita mau improve apa enggak Justru dengan mengetahui hal yang sudah berjalan dengan efektif Itu jadi sumber bagi kita untuk mencari improvement berikutnya Misalnya Oh tim saya itu ternyata Saat ini sudah efektif dalam hal bagaimana mereka berkomunikasi Oh tim saya itu hari ini sudah baik dari sisi knowledge-nya Maka saya akan coba cari improvement di area lain Sambil memperhatikan atau mempertahankan yang sudah bagus Karena mempertahankan dan memperhatikan yang sudah bagus itu pun adalah sebuah inisiatif improvement sebenarnya ya Jadi mulailah dari sana Kenapa ini saya titik ini yang jadi titik awal? Kadang-kadang kalau langsung ditodong mau memperbaiki apa? Orang bahasa Perancisnya itu gelagepan gitu ya Tidak tahu mesti ngomong apa Tapi begitu ditanya mau melakukan improvement apa itu malah kadang-kadang jadi bisa Nah itulah kenapa harus nyambung ke pertanyaan yang berikutnya Nah itu apa? Kalau tadi apa yang anda dan tim anda selama ini sudah lakukan dengan baik atau sudah efektif Pertanyaan kedua adalah apa yang anda dan tim anda dapat lakukan lebih baik lagi? Ya Oke tadi yang sudah efektif apa? Sekarang tanyakan yang bisa dilakukan lebih baik lagi apa? Nah mantep kan? Jadi ini sudah mulai ini sudah mulai mikirin apa yang bisa dilakukan dengan lebih baik lagi Nah pertanyaan ketiga yang tadi dibuat daftar juga ya jawabannya Pertanyaan ketiga adalah apa yang akan anda lakukan untuk memastikan perbaikan dilakukan terus menerus? Apa yang akan dilakukan untuk memastikan perbaikannya terjadi terus menerus? Baik yang sudah efektif bertahan bahkan lebih baik lagi Maupun hal yang memang ingin diperbaiki juga kemudian terjadi perbaikan terus menerus Apa yang akan dilakukan? Nah jawab dan kemudian tuliskan di dalam kolom komentar ya Setiap jawaban akan menjadi sumber inspirasi bagi orang lain Insya Allah saya juga akan ikut bantu komentar Kita akan berinteraksi disana sehingga kita sama-sama belajar ya dari tiga pertanyaan ini Nah kenapa tiga pertanyaan ini yang saya ajukan? Karena ini pertanyaan paling ringkes Yang kalau anda tanyakan setiap hari anda secara tidak sadar akan menjadi pribadi yang semakin baik Anda bisa menggunakan pertanyaan ini dalam meeting-meeting harian anda dalam tim Ya ketemu dalam tim ajukan pertanyaan ini juga kepada tim anda Apa yang sudah kita lakukan dengan efektif hari ini? Nah sore-sore gitu mengevaluasi ya Apa yang akan kita lakukan dengan lebih baik esok hari? Ya supaya dia kepikiran tuh Terus kemudian apa yang akan kita lakukan untuk memastikan terjadi perbaikan secara berkesinambungan Nah itu kalau terus didiskusikan dalam tim Itu akan menjadi tim yang setiap hari memikirkan tentang perbaikan Hari ini menu sudah baik dibuat menjadi lebih baik lagi Hari ini kebersihan restoran kita sudah baik dibuat menjadi lebih baik lagi Hari ini pelayanan kita nilai sudah baik dibuat lebih baik lagi Dan itu lama-lama menjadi kebiasaan Karena namanya perbaikan itu tidak punya batas Selalu ada yang lebih baik dari sesuatu yang sudah lebih baik Dan kalau itu menjadi kebiasaan Maka anda akan menjadi pemimpin yang efektif menghadapi perubahan Nah kita akan lanjutkan dengan kebiasaan yang keempat Di episode berikutnya masih bersama saya di dalam Leadership Talk with Fauzi Rahmanto Hanya ada di TDA TV Channel setiap jam 5 sore hari Kamis Sampai ketemu di episode berikutnya Salam kolaborasi untuk negeri Tadinya kami membuat inisiatif itu sendiri-sendiri di banyak departemen gitu Gak jalan Tapi begitu kita susun menjadi sebuah aksi yang sifatnya kolaborasi Keren banget ya Makanya TDA juga temanya kan kolaborasi ya Itu saya suka banget Terima kasih Terima kasih Terima kasih